Untuk terus mendukung pembentukan karakter pada siswa-siswi sekolah, SMAS Katolik Regina Pacis Bajawa gelar Summer Camp, selama kegiatan yang berlangsung satu minggu mereka dilarang membawa ponsel sehingga harus berbaur dan berkomunikasi secara langsung dengan rekan siswa maupun warga setempat. Kegiatan Summer Camp atau perkemahan musim panas kali ini menarik 1.164 siswa dari SMAK Regina Pacis Bajawa serta para guru atau wali kelas untuk ikut bergabung dalam kegiatan tersebut. Perkemahan dilaksanakan di lapangan desa Mengeruda, Kecamatan Soa, Ngada, NTT. Kegiatan Summer Camp dibuka dengan apel bersama oleh kepala sekolah dan dilanjutkan dengan perayaan Ekaristi atau Misa Bersama yang dipimpin oleh Imam Katolik. Dalam kegiatan yang berlangsung selama kurang lebih satu minggu ini, para siswa dilarang membawa ponsel sehingga para siswa harus bisa berbaur, berkomunikasi secara langsung bersama rekan siswa, warga setempat, para guru, juga wali kelas. Kepala Sekolah SMAK Regina Pacis Bajawa, Hendrianto Emanuel Ndiwa mengatakan ada tiga kegiatan yang akan dilakukan, yakni Recis Summer Camp, Recis Character Building, dan Recis Science Week. Dalam Recis Summer Camp, para siswa diajarkan berbaur bersama dengan merasakan hidup berdampingan bersama masyarakat. Selain itu, siswa juga diajarkan tentang sikap kedisiplinan, kerjasama sesama siswa, dan tanggung jawab. Recis Summer Camp ini terjadi pada saat ini, mulai dari tanggal 28 September sampai dengan 4 Oktober 2022. Kegiatan Recis Summer Camp ini ada mengandung beberapa unswa. Pertama itu berkaitan kegiatan kerokanian, yang kedua itu kegiatan lift-in, yang ketiga kegiatan penjelajahan, kegiatan bakti sosial, kegiatan bersama dengan yayasan bambu lestari, kegiatan olahraga, dan kegiatan pantas sembi. Semuanya ini dilakukan dengan tujuan supaya anak-anak kita memiliki karakteristik yang sebutkan tadi. Menjadi seorang pejuang, menjadi seorang siswa yang memiliki daya ketahanan yang tinggi, menjadi siswa yang memiliki kerja keras, kerjasama, tanggung jawab, semua hal itu yang diinginkan oleh lembaga pendidikan ini. Dan harapan kami setelah kegiatan diselesai, anak-anak bisa mendapatkan karakteristik-karakteristik sebuah ini. Andrianto juga berharap agar seribu lebih siswa yang telah mengikuti kegiatan ini mendapatkan nilai-nilai karakteristik, sehingga kelak mereka bisa jauh lebih baik dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Dari Kabupaten Ngada NTT, kontributor Nusantara TV Elvin Basan melaporkan. Terima kasih telah menonton!